Indonesia saat sekarang ini itu sedang marak-maraknya dengan kasus kekerasan terhadap anak Banyak sekali video yang udah berada di media sosial itu yang memperlihatkan bagaimana sih kekerasan pada anak itu terjadi Nah, video ini pun udah banyak sekali bisa kita akses baik di media sosial dan lain-lainnya Dan yang spesial ya, di Napaktilas kali ini kita akan membahas tentang video kekerasan terhadap anak Yang mana kita akan mengupas lebih lanjut Maaf mbak, kayaknya belum mulai deh Mbak, binang tamu ya, bukan kos Maaf Main masuk aja Adeng suka gak dikontrol nih binang tamunya Saya Arin, tanpa Advi, bersama Sari Halo, welcome to our YouTube channel Kembali lagi di segmen Mari berdiskusi episode Tiga, iya tiga gak ya Tiga, tiga ada yang gak lupa juga Nah, kali ini kita bakal bahas tentang children abuse Children abuse itu child abuse ya Kekerasan kepada anak lah pokoknya ya Itu lah, kalau susu bahasa Inggris Di bahasa Indonesia aja Yes, oke Nah, jadi kita kedatangan sahabat diskusi dari ilmu komunikasi Oke Perkenalan diri gak sih ini? Oh yaudah kamu kenalan diri Oke, perkenalan diri Tangan disini juga nih Nama saya Sari, udah gitu aja Udah gitu aja Hp, alamat, IG Nanti akan terkenal juga sendiri Selain berjalannya waktu Jadi, beberapa pekan terakhir ini tuh kayak Lagi viral banget Video Anak yang dipukulin di Thailand Kamu udah nonton belum? Iya, bener Videonya tuh sampe viral banget gitu Iya viral banget tau gak sih Soalnya emang parah banget sampe pake gagang sapu Sampe di jambat Sampai parah Orang tuanya tuh tegang Itu orang tuanya gak sih Ngelakuin kekerasannya itu emang gak hanya secara fisik aja Tapi udah nggunain alat-alat yang ada di sekitarnya gitu Dan walaupun itu gak orang tuanya Kita juga tau itu orang tua atau enggak Walaupun itu gak orang tuanya Itu tetap gak ada hak lah gituin Gituin anak-anak kan Jadi, karena maraknya kejadian kekerasan terhadap Setiap anak itu Yang gak cuma terjadi di Thailand aja Di Indonesia juga banyak kejadian seperti itu Jadi, kita kayak bakal membahas itu Nah, langsung aja lah ya Sari Menurut kamu Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan anak itu Children abuse itu apa aja? Sebenernya kayak Children abuse itu kan baru namanya itu Baru mulai naik-naik itu Sekarang ya nama hitnya Tapi sebenernya Hal ini tuh udah terjadi Dari dulu-dulu-dulu itu emang udah ada Orang tuanya yang melakukan kekerasan pada anaknya Hanya saja Gak di-publish Banyak yang gak di-publish Tapi karena udah berkembangnya teknologi Terus sekarang tuh kita jadi semakin sering Lagi ngelihat hal-hal tersebut Dan ya itu kekerasan terhadap anak itu Yang terjadi misalnya seperti kekerasan fisik Mukul Sebenernya gak salah sih ya Orang tuanya mukul Tapi mukul itu yang seperti apa Itu sih yang jadi permasalahannya saat sekarang ini gitu Dia mukul tapi dengan menggunakan tenaga yang bener-bener gitu Kalau hanya mukul kayak mukul sayang Seperti kayak kamu gak boleh kayak gitu Nah itu kan gak akan termasuk kekerasan ya Walaupun itu mukul Tapi mukulnya itu emang yang menggunakan perasaan gitu Mungkin yang seperti itu lah ya Kan aku kekerasan juga pakai perasaan Perasaan marah Perasaan marah ya Ya bener-bener Tapi kan itu gak termasuk ya Kedalam konteks semua Nah Menurut Tadi kan kita udah Tahu nih Bagi kekerasan tentang Apa Kontak fisik lah ya Kontak fisik Nah tapi Kira-kira kalau misalnya Secara seksual Secara mental Itu masuk kemana aja tuh Masuk gak sih kekerasan itu Kenapa kekerasan itu hanya fisikly Hanya fisik Gak-gak Oke Jadi kalau misalnya dari pandangan Saya sendiri dari apa yang udah pernah Dibaca juga Kekerasan itu sekarang itu udah Gak hanya secara fisik Kayak yang Aku mukul kamu Nah itu kekerasan gak Tapi Mental itu justru yang kekerasan lebih parah Lagi itu Secara emosi itu merupakan kekerasan yang lebih parah Karena jika dia melakukan kekerasan secara fisik Luka Yang atau orang ya Luka itu bisa disembuhin Tapi kalau misalnya secara mental Maka itu akan berdampak Dalam jangka panjang Kan banyak nih kita ngeliat Si anak Yang ketika dia besar Dia menutup diri dari lingkungannya Bisa jadi itu dampak Dari salah satu kekerasan Yang pernah dia alami Ketika dia masih Dalam tahap tumbuh kembang Itu mungkin bagian dari Hal-hal tersebut Jadi emang ya sih Sebenarnya kekerasan itu Kita kategorikan lagi Gak hanya secara fisik Tapi juga secara mental Dan emosional itu Memang Seksual gitu Bermasuk kekerasan Tapi sih Kalau dari Arin Memang gimana? Wah ditanya Dapat sama Saya pada diskusinya Oke 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 Kalau menur Ya kalau menur Aku ya Kayaknya iya sih Kayak Hal yang bisa Melukai Atau bisa Melukai itu Gak hanya secara mental Gak hanya secara fisik Gitu Traumatis itu Traumatis Terus mental kan Itu luka Traumatis itu masuk luka kan Bener Bener Karena kan kayak Kalau misalnya luka Orang kena pisau Itu juga luka kan Tapi kan dia Gak apa-apa Tapi kalau misalnya Dia dimaki-maki Justru itu doang Yang lebih ngebuat dia Lebih down Dengan diri dia Sama yang kayak Sari bilang Kalau misalnya luka Karena Apa Pisau Di gores pisau Di gores pisau itu Bisa cepat sembuh Tapi kalau mental Atau misalnya Langsung kenap ke Mungkin dari kayak Bullying Bener-bener Itu Susah gitu Karena bakal muncul trauma Apalagi yang ngelakuinnya itu Adalah orang tua Yang seharusnya Orang tua itu Dia ngelindungin anaknya Yang seharusnya Dia memberikan cinta Dan kasih kepada anaknya Tapi Ternyata dia memberikan Hal yang Negatif Itu pasti dampaknya Emang benar-benar Berasa Terus gini Gimana pendapat kamu Tentang Kekerasan Terhadap anak Atau cilat abuse itu Soalnya Aku mikir mungkin Pertanyaan itu Karena Anak itu ya Kalau misalnya kita Gak kontak fisik Misalnya kita gak nyubit dia Atau misalnya kita Gak ada mukul Mungkin Ada orang tua Yang menganggap Ya dia gak bakal Jeralah Buat kesalahan Dia kalau Cuma kita bilangin Jangan Atau gak boleh Kayak gitu Pasti dia tetap Dibuatkan Karena Hukumannya sama dia Sanksinya Cuma Cuma Ngomongan Tapi kalau misalnya Dia udah dipukul Sekali Atau Dia menggunakan Kontak fisik Itu Ada Jera Sebenarnya gini Kalau yang Kalau yang dari Sari Masa-masa orang tua Itu memiliki metode Yang berbeda-beda Dalam mendidik anaknya Ada dia yang menggunakan Cara tegas Ada yang dia menggunakan Cara Pemberian sanksi Ada yang juga Dia menggunakan Cara-cara Unik-unik Lain-lainnya Tergantung Kan kita juga Udah banyak Metode-metode Yang kita lihat Nah sebenarnya Kalau misalnya Dari pribadi Sari Sendiri Dari yang Keluarga Sari Rasain Melakukan Kontak fisik Itu gak Masalah Tapi Yang seperti Apa dulu Sebenarnya Dari dalam Agama Kalau misalnya Anak gak mau Sholat Boleh dipukul Tapi dipukul Seperti apa dulu Bukan pukul Dengan tenaga Yang sampai Menyebabkan Luka Berdarah Dan anaknya Ketakutan Enggak Tapi pukul Yang memang Untuk menghimbau Dia Agar dia Mau Apa sih Mau melakukan Itu Yang mau Dia Saat Sama aturan Bukan untuk Pukul Yang membuat Dia trauma Sama hal Tersebut Ada sih Kategori-kategori Kalau mengerpandang Anak Terus ada juga Mas Saat sekarang ini Orang tua yang Seperti yang kita lihat Program-program TV yang Mengajarkan Bagaimana sih Orang tua Mendidik anak Ketika anak Yang ngelakuin Kesalahan Dia justru Mendisiplinkan Anaknya Dia panggil Anaknya Dia disiplinkan Nah Ini gak boleh Karena seperti ini Dijelasin Ini gak boleh Karena seperti ini Justru menurut saya Lebih bagus Dibanding Memang Fisik Menggunakan Kekerasan Karena Menurut saya Kekerasan fisik Itu pilihan terakhir Kalau udah gak ada Cara yang lain Benar Udah gak ada Cara yang lain Kita kan Dalam Bersosialisasi Dengan orang lain Kita juga Seperti itu Kita berkomunikasi Dulu Kalau misalnya Gak bisa Kita gunakan Cara yang lain Dan fisik Itu merupakan Hal terakhir Yang bisa kita gunakan Yang boleh kita gunain Kayak gitu sih Mungkin lebih Tapi gak tau ya Mungkin beda-beda orang Oke lah Kalau dalam keluarga Itu kayak gitu Kayaknya emang Tergantung bagaimana Keluarga itu Memanage Keluarganya Memanage Anaknya Cara didikan Karena orang kan Beda-beda ya Mendidik anaknya Tapi kalau misalnya Di luar lah Karena kekerasan itu Kan gak hanya Di dalam keluarga Misalnya di sekolah Misalnya kayak di sekolah Kamu kayak guru mencubit Atau guru memukul Itu gimana tuh Karena banyak orang Yang menganggap Masalah ini tuh Masih kontroversi kan Ada yang setuju Ada yang Ada yang pro dan kontra Apalagi nih yang sering Ngebanding-bandingi Eh dulu Iya tuh Gue dicubitin Sampai direm Sama guru-guru Ya santai aja Anak sekarang Dicubitin Eh ngaduk orang tua Dilaporin Gurunya ditahan Jadi Oke Nah jadi kalau misalnya Untuk yang di sekolah-sekolah Yang kita ngerasain Dulu kan kita emang juga Sering dipukulin Tapi dipukulin yang Dari guru itu kan Maksudnya baik sih Karena sanksi Kita udah ngelakuin Apa sih pelanggaran Terhadap peraturan-peraturan Dari sekolah Misalnya kayak kuku panjang Atau bajunya gak rapi Dan itu pun guru kan Gak langsung marahin Tapi guru memperingati dulu Kayak misalnya Potong kuku nih Misalnya setiap Senin Potong kuku Kan udah ada aturannya Setiap Senin kita harus rapi Kalau kita ngelanggar Baru Kita yang dipukulin Kaki tangannya Dan itu pun Kalau menurut yang Pernasari alamin ya Pukulnya pun gak Pukul yang jahat Yang bertenaga Sampai tangan kamu Berdarah-darah Enggak sih Kayak pukul yang Ya udah gitu Supaya kamu jera Besok potong kuku Kayak gitu deh Bener-bener Itu sih kan Yang sebenernya Terjadi gitu Dan lagian Kayak di sekolah itu kan Sama lah kayak Misalnya PR lah Udah ada lah Udah ada dikasih PR Bener Dibilang besok kumpul Langsung dikumpulin Kan emang dia yang nyari masalah Dia yang nyari masalah Makanya dia Guru marah itu kan sebagai punishment Karena emang kita buat kesalahan Dan guru pun kan gak semerta-merta langsung marahin itu si anak Pasti guru akan nanya Kenapa kamu gak buat PR? Kan pasti ditanyain Kamu kenapa gak buat PR? Kan udah tau ini PRnya dikumpulin Bla bla Guru ngoceh dulu Kalau si anak emang gak denger Dan emang tipikalnya Yang gak bisa diomongin Ya baru dikasih punishment Misalnya Kayak dikumpulin Dan Kalau menurut aku sih Ya Karena aku gak tau ya Entah mukulnya gimana Ya itu Tergantung dari gurunya Mungkin lagi Ada yang memang sampai Ngelukain secara fisik Ya itu Berarti emang Apa ya Emang Emang itu mungkin Sudah termasuk kekerasan ya Apanya aja sih Yang harus Tergantung sih ya Tergantung emang Sekarang kekerasan itu Standarnya gimana Apakah kekerasan Karena kalau cuman nyubit doang Ngejawer doang Itu kayak menurut aku Belum termasuk lah kan Karena Itu masih kayak Itu kayak Apa ya Kayak Aduh gak tau lah ya Tapi kalau bisa sampai Berdarah-darah Kalau sampai Emang parah gitu Kita gak bisa Gak bisa Menggeneralisasikan Karena seorang tuh Memiliki standar kekerasan Masing-masing ya Jadi si anak itu Emang gak pernah Di orang tuanya Dimarahin Tiba dia di sekolah Dia dicubit dikit Itu bisa bagi dia Bisa termasuk kekerasan Tentanya gak akan sampai Terjadi hal-hal yang Seperti itulah Yang sampai Sampai nyakitin Yang sampai Ngelibas-libas Sampai anaknya Dihentam Itu Itu benar-benar Parah banget lah Gila sini Sini kayak kita Sudah punya anak Karena kita dulu Pernah jadi anak Kita merasain nih Gimana sih dulu Ketika kita Dikasih kata-kata yang kotor Dikasih kata-kata yang apa Pasti perasaannya itu Gimana gitu Jadi yang kita Menginginkan itu Adalah yang terbaik Nah Dengan cara seperti ini Dan Alhamdulillah Kayaknya orang tua kita Bisa mendidik kita Tanpa harus Menggunakan Kata-kata Banyak metode-metode lain Banyak metode yang Mungkin kita jerat Kalau aku dulu Kalau aku buat salah Itu hape aku ditahan Hape ditahan Nah itu salah satu Salah satunya Harus kan Arine ini dipukul Atau digantung Enggak Mati men Cukup Apa sih yang menyebab Dia melakukan Suatu kejahatan Itu yang di Perbaikikan Oke Nah jadi kan Disini tadi Sari udah ditanya-tanya nih Sama Arine Tentang keserasan terhadap anak Sekarang Diliran Sari Untuk nanya balik ke Arine Kalau menurut Arine sendiri Sebenarnya itu Apa sih penyebab Terjadian kekerasan terhadap anak Kenapa orang tua itu Memlakukan kekerasan terhadap anak Padahal kan kita tahu Itu adalah orang tua Dan itu adalah anaknya sendiri Kenapa sih dia tega Sampai memakai kekerasan terhadap anak Oh menurut Arine sendiri Itu bagaimana sih Sebenarnya Padahal ini Youtube-Youtube siapa Ini tanya siapa Jadi ini biar lebih menarik aja ya Kita jangan kayak nanya-nanya Kalau menurut saya ya Sama kayak yang kita bahas tadi Itu karena dari Kalau dari orang tua nih ya Sisi orang tua Kalau orang tua yang melakukan Itu berarti orang tuanya ini Tapi ini Misalnya kalau udah sampai Paling parah lah Seksual atau pembunuhan Berarti menurut saya itu Orang tua itu Emang ada penyakit jiwanya Atau temperamen Yang dia itu Bikin onar di anaknya itu Sampai ngebunuh Sampai pelecehan Itu kan kalau udah masuk ke Penyakit jiwa kan Udah gangguan jiwa Nah kalau misalnya masih Bukan ini gak sih Kayak Kestabilan emosinya itu yang Belum bisa dikontrol Gak bisa dikontrol Iya bener-bener Nanti ini kayak termasuk Orang tuanya itu yang memiliki Emosi yang gak stabil gitu gak sih Karena dia Udah sampai berani Ngakuin kekerasan yang sampai Ada yang ngebunuh Ada yang Dengan alat Dia melakai anaknya gitu ya Bener Itu emang kayak Ya itu sih Dari jiwanya aja Emang udah sakit kali Udah sakit jiwa Nah kalau misalnya Dari yang santai-santai Mungkin ya Mungkin dia emang Kok santai Kalau misalnya dia Masih Mukul Atau Ngejambak anaknya Atau sampai ngantuk-ngantukin Untuk membuat jerah Mungkin dia emang Tadi pertama Dari yang kamu bilang tadi Tentang kontrol emosinya itu Belum Belum bisa Terus yang Kesiapannya punya anak itu Belum bisa Sama kayak Masalahnya ini Kasus ini sama kayak Kesiapan orang tua Misalnya Kasusnya yang satu Dia Anaknya disiksa Yang satu Anaknya ditelantarin Kan sama kan Sama-sama orang tua yang gak siap kan Tapi kasusnya ini Bener-bener Iya Semua tuh Gantung orang tuanya sih Siap atau gak siapnya Gila gini gak sih Kayak Kayak aku tuh pernah belajar Saat itu pernah belajar Tentang fungsi dari keluarga itu sendiri Ada delapan fungsi dari keluarga Yang sebelum kita berkeluarga itu Alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu Apakah kita emang udah memenuhi Dari kedelapan cara ini Atau belum Itu ada Yang pertama itu kalau gak salah Fungsi agama Karena kalau misalnya dari keluarga itu Telah memiliki fungsi agama yang bagus Itu Ibaratnya apa ya Pasti dia udah Bagus deh untuk yang lainnya Karena dia aja Agamanya udah terbentuk Karakter agamanya Karena dimana-mana kan Emang itu yang paling utama ya Nah terus juga ada dari fungsi Sosial budaya Sosial budaya ini bagaimana Budaya Atau apa sih asal Usul budaya dia Culture dia di tanah Itu seperti apa Itu juga mempengaruhi Terus ada cinta dan kasih sayang Kita katakan bagian nomor tiga Cinta dan kasih sayang Cinta dan kasih sayang Terhadap sama manusia Terus yang ketiga itu Ada cinta dan kasih sayang Yang Bagaimana itu yang harus Keluarga berikan kepada Keluarganya Seperti itu ya Yang kayak Peran ayah dan ibu Yang berikan kepada anak-anaknya Contohnya seperti itu Terus ada juga dari fungsi perlindungan Dimana kita Biasanya di keluarga itu Akan merasa aman Gak sih Kayak kamu Pasti kamu akan merasa Lebih aman Jika kamu bersama keluarga kamu Dibanding kamu Di luar Terus ada juga Fungsi reproduksi Fungsi sosialisasi pendidikan Fungsi lingkungan Dan juga Fungsi ekonomi Jadi Kalau menurut saya sendiri Itu adalah Delapan hal yang Emang harus dipersiapkan Sebelum kita Emang benar-benar ingin Membentuk sebuah keluarga Gitu Jadi Kalau Rasanya Kedelapan ini Udah terpenuhi Maka mungkin akan bisa tercipta Keluarga yang harmonis Itu tadi Keluarga idaman Seperti itu gak sih Sebenarnya Rin Makanya Kenapa Bisa terjadi Mungkin kekerasan Atau bahkan penceraian Itu karena Mereka itu belum Saling melengkapi Dalam Rumah itu Bukan sih Keluarga tersebut Ini bisa kayak Komunikasinya itu Masih belum baik ya Jadi mereka harus belajar 4SKS Komunikasi keluarga Bersama profesor Sehari Sehari Oke Next kita lanjut Next lanjut Nah ini nih Ada nih Pertanyaan selanjutnya Apa sih Dampak Ini beneran aku ditanya loh Nah kalau menurut Arin lagi nih Oke Masih nanya tentang Tentang Arin Apa sih menurut Arin Dampak Dari Kekerasan terhadap Anak ini Dan bagaimana Cara nyembuhin Dampak tersebut Karena kan kita tahu Tadi seperti yang di awal Sari udah sampaikan Sakit Karena pisau itu Bisa loh Dihilangin gitu Lukanya bisa dihilangin Tapi Pasti ketakutannya itu Bakalan terus ada Nah sama kayak kekerasan ini Kalau menurut Anas Dia itu gimana sih Kalau dari dampak ya Untuk keanaknya Pertama Yang paling ringan tuh luka Luka kan Tapi itu ganteng luka Lukanya dulu nih Ada Terlalu parah Bisa nyebabin Gager otak juga Ya kan Bisa patah-patah Atau lumpuh gitu Tapi kalau yang untuk Dengan tuh paling luka-luka Memar Luka-luka misalnya Habis ditampar Digepla Sama Itu benar gini gak sih Kayak Yang nampak lah yang fisik Iya bisa ada dua ya Dampaknya tuh Bisa dampak secara fisik Atau kelihatan Kayak luka Berdarah Nah itu ya Terus satu lagi dampak yang Secara psikologis Atau mental Mentalnya yang jatuh Misalnya dia traumatis Fobia Yang paling parahnya Meninggal Yang paling parah Ya kan Yang paling parah Nyawa men Itu udah intoleransi banget Yang udah gak bisa kita Kontrol lagi Itu emang bener-bener Harus Ditindak lanjuti Kalau misalnya Udah menghilangkan nyawa Dan itu kayak Gak cuman di anaknya aja Yang dapat dampak Di orang tuanya juga dampak kan Orang tuanya di penjara Atau orang tuanya di ringkus lah Atau di pengadilan kan Atau di hukum mati Di hukum Di kurung Berapa denda Berapa banyak gitu Justru kan Kayak sekarang ini Muncul gak sih Yang kejadian Kalau misalnya Orang tuanya ngebunuh Anaknya Yang dianggap itu Kayak orang tuanya Kena gangguan mental Yang ada ujung-ujungnya Orang tua ini Bukannya diberikan hukuman Tapi justru Malah direhabilitas Atau dibawa ke Apa ya Ke rumah sakit jiwa Dan segala macam Dilepas lah dari hukuman Gitu gak ya kan Bener gak sih Reb Kebanyakan sih Aku liat info Kayak gitu sih Orang yang ngebunuh Wireless Dia pura-pura gila Tapi Orang yang emang gila beneran Malah dihukum gitu Nah itu kayak Masih Masih simpang siur ya Dengan ini Karena kita juga gak memiliki Banyak Pengetahuan di bidang itu Karena itu emang gak Bagian kita juga It's the passion man Sebenernya udah ada gak sih kan Undang-undang yang ngatur tentang ini gitu ya Udah ada undang-undang Setahu aku sih udah ada sih Tahu gak sih Undang-undang apa Ada sih ini Dari salah satu itu Ada undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Yang menyatakan Memberikan jaminan perlindungan terhadap anak itu Nah tapi ya Itu tadi Kalau sebenernya udah ada juga sih ya Kayak lembaga yang melindungi Perlindungan perempuan dan anak Tapi ya Secara lingkungan yang kita ketahui Walaupun ada hal tersebut Tetap susah Untuk diaturan Misalnya kayak Pemerintah itu emang udah menyediakan nih Undang-undangnya Lembaganya Tapi yang namanya kekerasan itu Yang ada di lingkungan itu terlalu banyak Ya tapi kita gak bisa kontrol Karena emang itu tuh udah Banyak banget kasusnya di masyarakat Dan kategori ini kan beda-beda tadi ya Kayak ada dia yang hanya mukul Tapi itu udah termasuk kekerasan Tapi ada yang dia maki Itu termasuk kekerasan ya Kita gak tau ya Karena emang Beda-beda di setiap Bagian gitu Dan aku juga ada nih Dia undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang hak anak Oh iya hak anak Bener banget tuh Kan sampe kayak Ada sih hari anak ya Iya hari anak Kalau di luar negeri-luar negeri itu Hari anak dimana Biasanya ketika hari anak itu Anak itu akan dipelakukan secara khusus Diberikan radia Sama keluarganya Iya bener Itu sih harapan sebenernya Yang diharapkan dari anak ya Kayak kita-kita inilah anak Yang kita butuhkan itu bukan sesuatu yang Harus yang mahal-mahal atau gimana Tapi cukup perhatian dari orang tua Yang orang tua nanya kayak Kamu udah makan Atau kamu ngapain aja hari ini Yang seperti itu tuh yang Membuat kita merasa lebih Wah ternyata Orang tua kita peduli loh Sama kita Bener gak sih Sebab nyadar gak sih Sebenernya kayak lingkaran syaitan Tau gak sih Si anak itu buat onar Ketika orang tuanya itu ngerasa Si anak Diabaikan Ngerasa diabaikan gitu Orang tuanya ngabaikan Karena ngerasa Anaknya itu Bandel gitu Jadi orang tuanya Eh males banget sih Punya anak bandel kayak gini gitu Itu kan emang Kayak jidikan dan lingkungannya gitu Yang Ngebuat dia ngelakuin hal tersebut Iya Dan ya itu tadi ya Kayak anaknya Anaknya dipukul Karena dia bawa salah Bener Anaknya itu buat salah Karena orang tuanya Yang gak memberitahukan gitu Terlebih dahulu pengetahuan Tentang apa sih salah Apa sih bener Terhadap si anaknya gitu ya Dan Ini saya juga kemarin tuh ada Yang ngeliat salah satu video Yang ada seorang ibu Ngebunuh anaknya Gara-gara anaknya itu ngompol Oh my god Jadi kayak Itu Saya ngerasa kayak Nah Ini hal ini memang bener-bener Di luar perkiraan banget Itu parah banget Astagfirullah Kita kan emang hampir semua anak itu Ngompol Ngompol gitu Dan Itu memang udah Aku juga umur TK masih ngompol Bener Makanya sekali lagi Disitu yang diperlukan itu adalah Kesiapan orang tua Siap gak sih dia punya anak Ya kalau emang siap punya anak Ya itulah resiko yang harus ditengah Yaitu Bayar si ngompolnya Ngasih makannya Gantiin bajunya Mandiinnya Masakin gitu Gak segampang itu Ya kalau Seperti itu sih kayaknya ya Jadi balik lagi ke basicnya gitu kan Jadi kalau misalnya kita emang mau berkeluarga Bener Kita harus bener-bener siap Secara mental Secara material Fisik Batin Fisik Yang dapat fungsi tadi ya Karena yang kita Kalau udah nikah ya Ih kayak orang mau nikah ya Parah men 2019 Woy Enak aja Sudah Ya amin kalau sudah Kayak kalau kita udah nikah Itu Yang kita pikirkan itu Bukan cuma diri kita Bener Tapi Keluarga Iya Pendamping kita Berarti mau ganti keturunan-keturunan kita Gimana harus didikan ya Gimana Entar agamanya gitu Pokoknya banyak dia yang harus pikirkan Ini lebih kayak keharapan gitu masih terhadap Apa yang kita bahas pada hari ini tuh Harapannya itu emang itu Kekerasan itu bisa dikurangin lah Karena ibaratnya Anak-anak inilah yang akan jadi masa depan bangsa gitu Ketika anak ini bagus Dari kecil Didikannya Back moral Spiritual Dan lain-lainnya Maka nanti otomatis Dia ketika dia besar Dia akan bisa menjadi seseorang yang Berguna juga untuk Gak hanya untuk masyarakat Tapi siapa tau bisa untuk berguna Untuk negara Guga ya Dan lagian kayak Orang tua itu Rumah gitu Rumah kita Kalau kita udah bermasalah dengan orang tua Kemana kita bakal Ngadu gitu gak sih Sampai kayak ada Jika orang tuanya yang block and home Atau gimana-mana Kan itu juga ngaruh ke Pendidikan Ke lingkungan Ke pergaulan Ke sikap di anak Jadi emang Jadi menurut aku sih Walaupun sebandel-bandelnya anak Sebandel-bandelnya Ya sebuat onernya anak itu Sepremannya Itu tergantung dari Sikap orang tua itu Karena anak itu pas lahir Itu kayak ketas putih gak sih Ketas putih Kemudian Kayak mana tergantung kita Nyoret-nyoret diatasnya gitu ya Apa yang mau kita tulis Iya bener Kayak mana Kalau orang tuanya emang Pinter nyikapin Atau orang tuanya tuh manage Terhadap family Komunikasi keluarga Atau bagus Pasti anaknya Ya lurus-lurus aja Tapi ya Itu tadi sih Bener-bener Simpang-nimpang Pendidikan utama dan pertama Itu adalah Dari keluarga dan orang tua Itulah yang Menjadi tanggung jawab Apalagi kayak Calon-calon orang tua nih Nanti yang Merasa yang ingin baru mau nikah Atau emang lagi Mau punya baby Nah persiapinlah lagi Sebaik mungkin Agar nanti Kedepannya Bisa memiliki Anak yang baik juga Keluarga yang bagus juga Jadi kapan Zer Apa ini Misudahnya Misudah-misudah dulu men Ini kameramennya Gak apa Masih gitu parah Oke Mungkin Mungkin kita Pembahasannya gitu kan Sudah kemana-mana gitu ya Sudah panjang ya Dari masalah itu Jadi Sepertinya kayak Banyak lagi sih Orang di luar sana Yang lebih ahli Terhadap kita Kita hanya memberikan pandangan Dari yang Sama yang disusun Sama yang disusun Sama yang disusun Jika misalnya ada yang Merasa gak setuju Atau kayak Ih gak bener sih Kamu hanya bisa Omong aja Atau apa ya Itulah kita masih Dalam tahap belajar Jika ada Salah-salah Kita juga Mohon maaf Disini karena kita Gak menyinggung Satu pihak manapun Kita hanya ingin Memberikan edukasi Ke yang lain Ini siapa hostnya Sekarang Aku tapi Ia ya ya Oke Jadi sebelum kita tutup Coba Ada gak pesan-pesan Sebelum penutupan Untuk Orang tua di luar sana Calon orang tua Atau misalnya Untuk anak-anak Untuk pokoknya Tentang Bagaimana kita Mengurangi Atau menekan Kejadinya Kekerasan terhadap anak Silahkan Kalau dari Sarya Untuk para Ayah dan ibu Dan calon Dan calon ayah Dan ibu Untuk Arini Dan untuk Abang kameramen Yang disana Juga Jika emang ingin Berkeluarga Dan abang kameramen Yang sebelah sana juga Yang hilang Banyak ya Dan untuk orang-orang yang Ada di sekitar sini Oh di belakang ya Alangkah baiknya Jika ingin Melakukan satu hal Pertimbangkan lagi Apa dampak Dan resikonya Jika emang ingin Berkeluarga Persiapkanlah Terlebih dahulu Diri kita Mental kita Fisik kita Usia kita Ekonomi kita Karena jika kita Sudah melakukan Satu hal Itu akan memiliki Dampak Jangka panjang Jika kita telah Melakukan Kekerasan terhadap Seseorang Itu dampaknya Itu gak Hanya saat itu aja Tapi juga jangka panjang Jadi ya Pikirkan baik-baik Apa yang kamu lakukan Itu yang akan Kamu dapatkan Ya kayak gitu sih Mantul Dan Mungkin itu aja ya Sudah panjang banget ya Tadi penjelasan Semoga aja Bermanfaat Semoga aja Bisa Membantu Orang-orang Di luar sana Yang sedang Berkampanye Untuk Yang sekarang lagi Hebu kampanye Melindungi anak Karena kita juga Masih anak men Kita masih anak-anak Kita mau dilindungi juga Oke Baiklah Terima kasih Teman-teman semuanya Jangan lupa Videonya Di like Comment Dan subscribe Aduh Aduh Sumpah Sumpah Sampai Diskusi kali ini Emang Interaktif Banget Dan Kalau mau Saya lagi Bisa request Di kolom Comment Maka bisa aja Saya diundang lagi Untuk video-video berikutnya Oke Oke Makasih Baiklah Terima kasih Oke Tadi itu Udah diskusi Bersama Sari Tentang Masalah kekerasan Terhadap anak Terima kasih Sudah menonton Tadi udah dibilang Sari Jangan lupa Like Subscribe And share 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 Oke Sampai jumpa Di video Napaktilas Selanjutnya Dadah Assalamualaikum Waalaikumsalam